Halo kofren, disini ada soal tentukan KPK dan FPB dari pasangan-pasangan bilangan berikut dalam bentuk faktorisasi prima Mari kita kerjakan bersama ya kofren, kita mulai dari yang A Karena disini diminta dalam bentuk faktorisasi prima, maka kita mencari faktorisasi primanya terlebih dahulu Untuk 30, caranya adalah kita bagi dengan bilangan prima dimulai dari bilangan prima terkecil yaitu 2 30 dibagi 2 sama dengan 15, 15 dibagi 3 sama dengan 5 Maka faktorisasi prima dari 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5 Begitu juga untuk 50 ya kofren, 50 dibagi 2 sama dengan 25 25 dibagi 5 sama dengan 5 Maka faktorisasi prima dari 50 sama dengan 2 dikali 5 dikali 5 Karena disini ada 5 dikali 5 dapat dibuat menjadi 5 kuadrat Maka sama dengan 2 dikali 5 kuadrat atau 5 pangkat 2 ya kofren Maka untuk menentukan KPK, kalikan semua faktor prima Jika ada angka yang sama, ambil hanya angka yang pangkatnya paling tinggi Maka disini kita ambil angka 2, 3 dan untuk 5 kita ambil yang pangkatnya paling tinggi yaitu 5 pangkat 2 Maka KPKnya sama dengan 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2 Kemudian untuk FPB, kalikan faktor prima yang sama dengan pangkatnya paling rendah Maka disini yang sama adalah 2 dan 5 ya kofren Kita ambil pangkat yang paling rendah yaitu 2 dan 5 Maka FPBnya sama dengan 2 dikali 5 Seperti itu ya kofren caranya Kita dapat melakukan langkah yang sama Untuk yang B ya Maka untuk 40 kita dapatkan pohon faktornya seperti ini Maka disini kita peroleh faktorisasi prima dari 40 Sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 Karena disini ada perkalian 2 dengan dirinya sebanyak 3 kali Dapat dibuat menjadi sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5 Kemudian untuk 50 adalah sama dengan 2 dikali 5 dikali 5 Maka sama dengan 2 dikali 5 kuadrat Untuk KPKnya adalah kalikan semua faktor prima Jika ada angka yang sama Ambil hanya angka yang pangkatnya paling tinggi Maka untuk angka 2 pangkat paling tinggi adalah 2 pangkat 3 Dan untuk angka 5 pangkat paling tinggi adalah 5 pangkat 2 Maka KPKnya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 Wah sudah tinggal yang FPB nih ko friend Tetap fokus ya Untuk FPB kalikan faktor prima yang sama Dengan pangkatnya paling rendah Disini sama-sama ada 2 dan 5 ya ko friend Maka pangkat paling rendah Untuk 2 adalah 2 pangkat 1 atau 2 Dan untuk 5 adalah 5 pangkat 1 Maka FPBnya sama dengan 2 dikali 5 Wah ternyata kita sudah menyelesaikan soal ini ko friend Sampai jumpa ko friend Tetap semangat belajarnya ya Sampai jumpa ko friend